Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik bosku seperti biasa langsung saja subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari crypto X Oke perang-perang-perang-perang-perangan Oke kalau kita lihat di YouTube kalau kita cari dengan kata Rusia seperti ini ya bosku ini Rusia sedang rame beritanya memang enggak Rusia ya ini memasuki hari ke-6 serangan Rusia ke Ukraina barang militer jadi sasaran roket Wow ini Rusia memang mengajukan dosarat agar serangannya ke Ukraina itu dihentikan tapi mungkin menemui jalan buntu tidak ada kesepakatan perang-perangan antara Rusia dan Ukraina tapi kita di sini tidak membahas tentang perang-perangan yang sedang terjadi ya perang yang sedang terjadi di sana di Eropa antara Rusia dan Ukraina di sini kita akan membahas tentang crypto masih tentang crypto jelas tentang crypto kalau tentang fundamental itu jelas kita harus juga memperhatikan menilai untuk kedepannya apakah market ini akan bertahan ya karena kalau kita lihat memang market sedang bulis Bitcoin sempat menyentuh di harga 660an juta tapi apakah Bitcoin akan bertahan atau mungkin karena kenaikan itu Bitcoin akan turun Oke kita tahu memang Rusia dijatuhkan sanksi ya secara global ya secara global oleh Amerika dan sekutunya yaitu sanksi pemblokiran Swift Oke kita langsung ke beritanya saja ya bosku disini kita langsung ke pakarnya saja pakar strategi pasar menjelaskan empat alasan mengapa BTC Rally Oke disini ini adalah Hendrix ya Hendrix itu Sven Hendrix pendiri Nordsmantrader.com dia adalah analisa yang ahli di bidang ini di bidang market bidang pasar ya pasar secara fundamental sentimen teknis dan secara baguslah pokoknya ya oke dia dikatakan bahwa Bitcoin membuat level terendah lebih tinggi versus ekuitas pada bulan Februari menunjukkan divergensi positif dan pertahanan tren utama mulai dari proses dekompling korelasi perdagangan naman uang yang dikenai sanksi mungkin mencari Bitcoin Oke dan dia mengatakan fundamentalnya ya penerimaan terus berkembang yaitu tetapi eBay kelembagaan jalan ini akan terus berlanjut pada pandangan saya katanya si Hendrix tidak ada tanda-tanda regresi tapi ekspasi terus berlanjut jadi artinya dia yakin Bitcoin akan terus berlanjut Rally naik ya eh tapi tidak tidak semua pendapatnya itu sesuai ya bosku ada beberapa orang yang bersebrangan ya tentang penilaian secara fundamental ini ya yaitu dari Swiss emas switch ya emas dan Bitcoin keduanya naik hari ini ini ya di Twitternya kemudian tapi langkah ini sama sekali tidak menyeretkan korelasi mereka naik karena alasan yang berbeda emas naik sebagai safe haven dan lindung nilai inflasi Bitcoin naik karena alasan ARKK naik spekulan dan aset yang sangat beresiko telah dikondisikan untuk membeli penurunan Oke artinya memang dia tidak setuju bahwa Bitcoin itu naik karena sebagai safe haven juga seperti emas tapi Bitcoin naik karena alasan ARKK naik ya atau sebagai spekulan spekulan ya Bitcoin kemarin kan ya memang turun ya beberapa minggu lalu yang lalu Oh itu sebagai spekulan bahwa harganya sudah mulai rendah maka berbodoh-bodoh lah ini orang untuk membeli Bitcoin ketika naik nanti akan menjualnya ya saya sih berpikiran yang sama ya bosku ketika harga Bitcoin ini naik saya takutnya ini akan didam mereka yang mungkin kemarin ambil di harga sekitar di bawah lima ratusan ya 500-400-500 kemudian ketika naik mereka akan menjualnya saat itu juga Hai mungkin seminggu ke depan kita lihat aja apakah Bitcoin akan bertahan di harga enam ratusan ini 600 saat ini kalau kita lihat di sini ya harga Bitcoin adalah 628 juta apakah besok seminggu ke depan Bitcoin ini akan turun ataupun naik kalau turun lebih dari ini lebih dari 10 persen kita harus jaga-jaga bahwa Bitcoin lebih dari 10 persen ya bisa saja 10-15 persen ataupun 20 persen itu berbahaya ya bosku Oke kita lanjut ya di sini Hendrix mengatakan Bitcoin ada di sini untuk tetap beberapa mengklaim keberhasilan Bitcoin bisa menjadi kehancuran Oke beberapa mengklaim keberhasilan Bitcoin saat ini memang naik seperti yang saya katakan yang saya takutkan mungkin seminggu dua minggu ke depan Bitcoin akan turun jadi untuk kalian yang ingin masuk atau mengambil Bitcoin ya ditahan dulu untuk mungkin yang kalian mungkin punya BNB ya di haul aja dulu jangan mungkin membeli lagi jangan dulu kita tahan kita lihat apakah pergerakan market akan stabil untuk bulis terus untuk seminggu dua minggu tiga minggu ke depan atau mungkin ini hanya spekulan yang dikatakan beberapa orang ya yang berseberangan dengan Hendrix Oke Hendrix lebih lanjut menampakkan bahwa intinya adalah bahwa Bitcoin akan tetap ada dan sistem moneter fiat semakin memperkuat fakta tersebut alasan keberadaan Bitcoin menemukan lebih banyak validasi karena dunia fiat yang membutuhkan lebih banyak intervensi untuk tetap bertahan Oke kemudian di timpali ya atau tuitnya itu dipales orang satu orang menjawab tuitnya Hendrix dan bertanya jika orang berhenti memasukkan uang ke dalam Bitcoin Apakah itu tetap tetap bertahan ini hampir seperti membutuhkan suntikan uang yang konstan jadi kita takutkan memang inflasi yang sedang terjadi atau beberapa negara yang seperti ini Venezuela mungkin Oh kita 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 refresh dulu kita bahas Indonesia kan Venezuela mungkin dipengaruhi oleh penangguhan SWIFT Bank Rusia Oke terpengaruh takutnya Venezuela terpengaruh juga karena kan dia juga negara yang bertetangga dengan Rusia analis dari Venezuela telah menyatakan kekhawatiran mereka tentang pengusiran sejumlah bank Rusia dari SWIFT sistem pesan internasional yang memungkinkan interkoneksi bank langkah-langkah ini dapat mempengaruhi keuangan tidak hanya Venezuela tapi juga negara-negara lain di kawasan itu ya di kawasan Eropa itu yang bosku merusak kemampuan mereka untuk memindahkan dana yang sangat bergantung pada layanan yang disediakan oleh bank-bank Rusia ah mereka pun khawatir sebenarnya mereka juga ada dana ini di Rusia ya mungkin juga ada investor di Rusia investor yang berinvest di Rusia mereka khawatir kalau SWIFTnya diblokir mempengaruhi juga ini kesalahan sih dari AS nya ya dan saya rasa Rusia juga santai-santai aja meskipun di SWIFTnya diblokir mereka tetap gencar itu eh ya tetap gencar untuk merudal-rudal Ukraina yang saya harapkan Ukraina itu sepakat dengan apa yang diberikan atau yang diajukan Rusia ya untuk syaratnya biar bisa gencatan senjata gitu ya biar nggak ada perang lagi dan market kembali bullish itu yang kita harapkan ya bosku pengusiran SWIFT Bank Rusia dapat mempengaruhi Venezuela pengumuman pengusiran beberapa Bank Rusia baru-baru ini dari sistem pembayaran SWIFT telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya di negara seperti Venezuela yang terkait dengan sistem perbankan Rusia Josh Guerra seorang ekonom Venezuela adalah salah satu yang pertama berspekulasi tentang kemungkinan masalah ini di media sosial apa artinya bagi Venezuela jika uang pemerintah ada di Bank Rusia Wow uang pemerintah ya ada di Rusia tidak mungkin untuk mentransfer ya untuk melakukan pembayaran semuanya menjadi rumit Oke Venezuela nggak pusing ya bosku lebih lanjut Guerra menjelaskan bahwa jika dana Venezuela memang ada di Bank Rusia perusahaan seperti PDVSA perusahaan minyak nasional tidak akan mampu membayar barang dan jasa melalui rekening tersebut jika PDVSA memiliki rekening di Bank Rusia yang dikecualikan dari SWIFT dan ingin melakukan transfer ke Bank Siko di Meksiko UBS di Swiss atau bank di Turki untuk membayar pemasok maka tidak akan dapat melakukannya dengan cara itu Wow ini investor pun mulai bingung ya beberapa perusahaan nasional minyak ya akan memang di Rusia itu adalah sumber minyak juga termasuk salah satu sumber minyak yang terbesar di dunia mereka juga bingung ya ini bagaimana caranya membayar 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 jasa membayar barang ya yang harus dibayarkan kalau SWIFTnya sendiri itu di blokir oke rubel yang terdevaluasi rubel itu mata uang dari Rusia ya bosku selain masalah koneksi di atas ada masalah lain yang mungkin dihadapi dana Venezuela di Rusia sejak berita tentang pemutusan Swiss dari beberapa bank Rusia terungkap rubel telah kehilangan lebih dari 30% nilainya Wow jatuh bosku rubel memukul lembaga dan negara yang memiliki tabungan mereka dalam bentuk mata uang fiat Rusia wuuu kasihan ya bosku karena mata uang yang rusak jatuh 30% itu banyak loh ya bosku jadi ini inflasi ya terjadi inflasi misalnya kalau biasanya dollar itu 14 rupiah ya eh pers ya satu dollar 14 rupiah 14000 rupiah ketika jatuh 30% maka dolarnya itu naik ya bosku bisa menjadi 20.000 Wow gila ya bosku jika Venezuela memiliki dana di Bank Rusia mereka akan terpengaruh oleh situasi ini yang dapat memburuk jika konflik di Ukraina meningkat dan mau luas Wow jadi memang sebagian orang yang memiliki uang di Rusia yang menyimpan uangnya di Bank Rusia mereka khawatir nilainya turun ya uang fiat mereka turun nilainya dan bingung caranya itu tadi mengambil uang untuk melakukan pembayaran jasa dan barangnya ya untuk perusahaan perusahaan yang ada di Rusia ya bosku Oke begitulah analisa ya pendapat saya sih kalau kalian ingin masuk ke market hari ini tetap tahan kita pantau saja dulu kita pantau pergerakan market untuk seminggu dua minggu ketiga minggu kedepan Apakah Bitcoin ethereum BNB ya itu ini 33 koin yang saya andalkan ya untuk melihat pergerakan market kedepan dia disini kita bisa lihat ya untuk grafiknya aja sudah hampir sama jadi memang semua koin itu tergantung the mother of crypto yaitu Bitcoin pergerakannya sama jadi kita lihat apakah Bitcoin ini kedepannya bagus ya bosku dia akan bertahan ya seminggu dua minggu tiga minggu ke depan untuk terus rally ke atas atau rally bullish ini kalau bagus kita masuk pelan-pelan saja kalau turun kita tunggu apakah penurunannya lebih dari 10% 15% 20% kita bisa pantau lagi kapan kita akan masuk ketika nanti ada pembalikan market kita masuk Oke Oke bosku jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari crypto eh jangan lupa untuk jaga kesehatan rajin berolahraga agar kita selalu sehat agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kalian semua bye bye crypto X sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dengan syaratnya yang sangat mudah gampang kecil kempil dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di crypto X video terbaru video yang terlawas terserah mau komen apapun dan gabung di grup telegram dari crypto X kemudian follow Twitter crypto X link ada di deskripsi ya untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah Oke jangan sampai ketinggalan